Intro Wali Kota Bontang pimpin puncak peringatan Hari Amal Bakti ke-71 atau yang lebih dikenal dengan Hari Ulang Tahun Kementerian Agama Republik Indonesia di halaman Kantor Kemenak Bontang Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bontang Kuala Selasa, 3 Januari kemarin. Upacara tersebut dihadiri Kepala Kemenak Kota Bontang, Haji Sulaiman, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Forkopindo Kota Bontang, seluruh jajaran pegawai Kemenak, guru agama dan pelajar sekota Bontang. Dalam arahannya, Neni Murnaim menyampaikan bahwa sejalan dengan tema HAB Kemenak ke-71 tahun 2017 ini yakni bersih melayani dan moto lebih dekat melayani umat, diharapkan semakin memperkuat dan memperkokoh komitmen seluruh elemen bangsa di Kota Bontang. Dengan tema hari amal bakti Kementerian Agama ke-71 tahun 2017, bersih melayani dan moto lebih dekat melayani umat. Saya berharap peringatan ulang tahun Kementerian Agama ini semakin memperkuat komitmen kita semua terhadap integritas dan etos kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayong semua umat beragama. Lebih lanjut, Neni berpesan kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kemenak Kota Bontang agar senantiasa menjaga marwah Kemenak sebagai organisasi yang syarat dengan nilai-nilai agama, kultur dan tradisi, serta terus mengembangkan wawasan dan meningkatkan keterampilan, kesiagapan dalam memberikan pelayanan kepada umat beragama khususnya di Kota Taman. Dari aparatur sipil negara, Kementerian Agama yang kerap dinilai punya perunggulan religiusitas dibanding ASN instansi lain, kita dituntut mengoptimalkan energi spiritual sebagai landasan kerja profesional. Sesuai kalimat ikhlas beramal, pada logo Kementerian Agama pengabdian pada masyarakat dan negara harus mengantiasa diniapkan sebagai ibadah yang kulus. Demikian, Exposkaltim melaporkan.